Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman jumpa lagi di jalur channelnya iwa ikan dan ikan hias kali ini kita akan membahas jenis-jenis azula atau tanaman paku air azula yang sering kita temukan di persawahan dan di rawa-rawa ya itu banyak sekali manfaat buat perikanan dan peternakan juga pertanian dan disini kita akan membahas jenis-jenisnya untuk azula itu termasuk paku air dalam genus azula sea ya bagaimana klasifikasi ilmiahnya klasifikasi ilmiah dari tumbuhan ini dari kerajaan, pelantai, divisi Pteridopita kelas Pteridopsida Ordo, Salviniales, Famili, Salvini, Salviniaceae, Genus, Azula kemudian spesiesnya terbagi menjadi tujuh ya jadi jenis-jenis termasuk jenis-jenis apa saja jenisnya spesiesnya ini dia ya saya tuliskan oke teman-teman lanjut ya yang pertama adalah jenis azula caroliniana ini berasal dari Amerika Utara kemudian yang kedua azula viliculioides ini dari Asia kemudian azula meksikana ini dari Amerika, Meksiko selanjutnya azula nilotika ini dari Afrika satu-satunya azula dari Afrika kemudian azula binata ini dari Asia Tenggara dan banyak di sekitaran-sekitaran kita ya teman-teman ya ini azula japanika dari Asia juga ya dari Jepang ini ganggang merah kemudian yang ketujuh azula mikropila ini dari Amerika teman-teman sembari dilihat ciri-cirinya ya ini azula-azula yang sering kita temukan di sekitaran kita biar tahu namanya dan nanti pembudidayaannya insya Allah kita coba buat konten untuk selanjutnya ya teman-teman nantikan saja video selanjutnya begitu teman-teman dipelajari bisa diulang lagi terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati